Kegiatan penerbangan selalu diawali dengan proses check-in, baik penerbangan domestik maupun internasional. Melalui proses check-in, penumpang akan mendapat boarding pass untuk dapat melanjutkan penerbangan. Namun, masih banyak pula masyarakat yang belum paham terkait proses check-in dan apa saja yang diputuhkan sebelum perjalanan via udara tersebut. Jadi, bagi kalian yang berencana melakukan perjalanan via udara, simak panduan check-in berikut ini. Dikutip dari Kompas.com, berikut seputar check-in untuk keberangkatan domestik melalui Bandara Soekarno-Hatta saat pandemi COVID-19. Yang pertama, cek terminal keberangkatan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki tiga terminal keberangkatan, diantaranya terminal 1 yang digunakan khusus untuk penerbangan domestik. Sedangkan terminal 2 dan terminal 3 digunakan untuk penerbangan domestik dan internasional. Sebelum melakukan check-in, sebaiknya calon penumpang mengontak pihak maskapai yang bersangkutan untuk memastikan kembali terminal keberangkatan kalian. Yang kedua, cek konter check-in dan kelas penerbangan. Setelah tiba di terminal keberangkatan kalian, pastikan papan petunjuk dengan tulisan keberangkatan domestik. Selanjutnya, akan ada area untuk memasuki pesawat dan deretan konter check-in yang ditandai dengan huruf. Kalian juga harus memperhatikan kelas penerbangan yang telah dibeli. Karena check-in kelas ekonomi dan kelas bisnis memiliki tempat yang berbeda, namun tetap dalam area yang sama. Yang ketiga, siapkan berkas agar tidak terburu-buru. Calon penumpang harus menyiapkan tiket pesawat yang sudah dipesan, baik dalam bentuk digital maupun cetak. Siapkan pula identitas diri yang sudah digunakan saat membeli tiket. Calon penumpang juga harus menyiapkan tes PCR 2x24 jam dan bukti vaksin COVID-19, minimal dosis pertama untuk perjalanan menuju atau ke Jawa-Bali. Tak hanya itu, calon penumpang juga perlu mengunduh aplikasi perduli lindungi. Yang keempat, serahkan tiket dan identitas diri ke petugas check-in. Jika semua berkas tersebut sudah lengkap, kalian dapat menuju ke meja petugas check-in untuk menyerahkan tiket dan identitas. Yang kelima, tunjukkan bukti vaksin dan hasil negatif tes PCR. Langkah selanjutnya, kalian dapat menunjukkan bukti vaksin COVID-19 yang ada di aplikasi perduli lindungi kepada petugas. Yang keenam, timbang koper jika dibawa. Jika koper yang kalian bawa melebihi 7 kg, koper akan dinyatakan sebagai bagasi tercatat dan akan dimasukkan ke bagasi pesawat. Sementara untuk koper dengan berat kurang dari 7 kg, bisa kalian bawa masuk ke bagasi. Yang ketujuh, simpan boarding pass dan jangan sampai hilang. Calon penumpang akan mendapat boarding pass dari petugas check-in untuk naik ke pesawat setelah selesai dengan urusan koper. 8. Jangan lupa isi e-hack Calon penumpang dianjurkan untuk mengisi e-hack sebelum naik pesawat. Formulir ini terdapat di aplikasi perduli lindungi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!